Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini Bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Mantan Direktur Umum PT. MJC berinisial W Ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tersangka diduga telah melakukan korupsi Hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah lebih Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan keuangan PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim atau PT. MMPH Yang merupakan anak perusahaan BUMD PT. Migas Mandiri Pratama Kaltim atau PT. MMPKT Sebelumnya, PT. MMPKT menyerahkan uang sebesar 12 miliar kepada PT. MMPH Uang yang diserahkan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Kaltim kepada PT. MMPKT Oleh PT. MMPH, uang itu ditransfer ke rekening milik Direktur Utama PT. MJC berinisial W PT. MJC ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan kawasan rukan di konsep bisnis park dengan jangka 18 bulan Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 hingga 1 April 2016 Namun PT. MJC tidak melaksanakan pembangunan kawasan rukan sesuai dengan rencana Dana sebesar 12 miliar tidak dikembalikan kepada PT. MMPH Wakil Kepala Kejati Kaltim, Harley Siregar mengatakan Berdasarkan laporan audit, perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Kaltim Terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan rukan di konsep bisnis park Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 10 miliar rupiah Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 5 tahun penjara Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Petugas gabungan Samsat Kota Samarinda menggelar razia operasi patuh pajak di halaman Gor Segiri Samarinda Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring pengendara roda 2 dan roda 4 dengan pajak kendaraan jatuh tempo pembayaran Petugas gabungan Samsat Kota Samarinda bersama Satlantas Polresta Samarinda Jasar Harja dan Bapenda Provinsi Kaltim Menggelar razia patuh pajak di halaman parkir Gor Segiri Samarinda Petugas gabungan melakukan pemeriksaan pajak surat tanda nomor kendaraan atau STNK terhadap ratusan pengendara roda 2 dan roda 4 Pengendara yang terlambat membayar pajak diminta untuk melunasi pajak kendaraannya Baik itu langsung maupun membayar di kemudian hari dengan menyertakan surat pernyataan Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPR Debapenda Samarinda Bambang Erianto mengatakan Kegiatan razia ini dilakukan untuk menjaring pajak kendaraan yang jatuh tempo pembayaran Sebab petunggakan pajak kendaraan roda 2 dan 4 di Samarinda masih terbilang besar Salah satu pengendara raja harus membayar pajak karena kedapatan belum membayar pajak Meski demikian raja merasa diuntungkan dengan program pemerintah terkait pembebasan dan pengurangan pajak Kendaraan yang terjaring razia terdiri dari 559 unit kendaraan roda 4, 992 unit kendaraan roda 2, dan 34 unit kendaraan luar daerah Sedangkan realisasi pembayaran pajak di tempat sebesar 26 juta rupiah Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya